Tim kesehatan memeriksa kondisi warga terdampak banjir sintang yang kini mulai terserang penyakit. Beberapa mengaku terkena diare, gatal-gatal, hingga darah tinggi dalam beberapa hari terakhir ini. Salah seorang yang terserang diare adalah anak kelas 5 SD bernama Pedro. Ia mengaku mengalami pusing dan mual. Demam, terus pusing, sama muntah baru satu kali tadi. Udah itu ya sih? Berapa hari itu, dek-dek, rasanya? Baru malam tadi? Malam tadi. Makanan gimana? Makanan yang dimakan gimana? Apakah cuma makan dengan nasi doang atau harus kita? Makanan-makan lain sih ada, kayak apon, bubur, sama telur tadi. Terus saat ini ketika udah dicek ini gimana perasaannya? Apakah masih ada gejala atau udah ringan? Udah agak ringan dikit lah. Penyakit juga mulai menyerang lansia. Satu diantaranya Martina. Ia mengaku mengalami gatal-gatal ditambah darah tinggi selama beberapa hari terakhir. Gatal-gatal. Sakit di sini nih, capek, pegal-pegal rasanya. Berapa lama, bu, di sini-sini? Udah satu minggu lebih, hampir dua minggu ini. Masih ya? Iya. Udah mulai gatal-gatal, bu. Iya, karena turun naik ke air terus kan, lihat rumah-rumah di situ tuh. Jadi kan lewat air terus. Dokter penanggung jawab medis Buskesmas Tanjung Puri Sintang, Novi Rahmawati, menyatakan penyakit yang mulai menyerang warga diakibatkan faktor lingkungan, air bersih, dan konsumsi makanan. Kebanyakan menderita gatal-gatal ya, dikarenakan kondisi lingkungan pengusian yang mungkin kurang bersih ya. Dilihat di sini kan, mereka menjemur-menjemur handuk, terus menjemur pakaian-pakaian juga bertumpuk-tumpuk, tidak ada sinar matahari yang masuk juga, terus kasur juga jarang dijemur oleh mereka. Yang kedua, kondisi di sini adalah diare. Bisa dikarenakan juga konsumsi air bersih, air minuman mungkin pasokan di sini kurang, jadi bisa saja mereka minum air dari penampungan air hujan, seperti itu. Novi mengimbau agar warga yang berada di tenda dan posko pengungsian untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dengan mencuci tangan dan membersihkan diri. Ia juga berharap agar para donatur yang menyumbang bisa memberikan air bersih dan makanan bergizi bukan yang instan atau siap saji bagi lansia. Ia juga berharap agar para donatur yang menyumbang bisa memberikan air bersih dan makanan bergizi bukan yang instan atau siap saji bagi lansia